Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Diana Zaini Lanjutan kita dalam mata kuliah Sisi Badan Hukum Yaitu materi pada saat ini Saya akan menyampaikan tentang Piercing the corporate fail atau Menyingkap tabir perseroan Saudara nanti bisa lihat di dalam UBLF Dengan materi menyingkap tabir perseroan Apa itu menyingkap tabir perseroan? Sebelum kita masuk ke materinya Saya akan menjelaskan bahwa Seperti yang sudah saya katakan Pelaku bisnis di dunia Bukan cuma di Indonesia tapi di dunia Itu paling sangat mengemari Kegiatan usaha Dimana badan usahanya Badan hukum yaitu berbentuk perseroan terbatas Kenapa? Karena mereka Merasa bahwa mereka punya Tanggung jawab yang terbatas Jadi resikonya terbatas pada Saham yang mereka masukkan Tapi padahal nanti kita akan melihat Apakah perseroan tersebut Atau perseroan terbatas tersebut Benar-benar absolut sifatnya terbatas Nah kita lihat bahwa Perseroan terbatas di dunia Yang dilakukan oleh para pelaku bisnis Itu ibarat seperti Mesin uap kapitalism Atau the steam engine of capitalism Sehingga dia itu benar-benar Dibuat untuk mencari Uang, untuk mencari keuntungan Sebanyak-banyaknya Ciri umum PT Kita ketahui bahwa PT itu Subjek hukum yang berstatus bagi badan hukum Sebagai pendukung hati dan kemanjiman Yang diwakili oleh Para pengurus untuk dan atas nama Perseroan terbatas Dimana sekarang dasar umumnya yaitu Ke undang-undang nomor 40 tahun 2007 Sebelumnya undang-undang nomor 1 tahun 1995 Juga sudah mengatur tentang Piercing the corporate field Dan di undang-undang yang terbaru yang sekarang 42 tahun 2007 Itu juga menentukan bahwa Ada suatu azas yang namanya Piercing the corporate field Pasal 3 ayat 1 Undang-undang 40 tahun 2007 Menyatakan bahwa Pemegang saham perseroan tidak bertanggung jawab Secara pribadi atas perikatan yang dibuat Atas nama perseroan Dan tidak bertanggung jawab atas kerugian perseroan Melebihi nilai saham yang telah diambilnya Itu pasal 3 ayat 1 Pasal 97 ayat 1 dan ayat 2 Di undang-undang 40 tahun 2007 Juga mengatakan Bahwa direksi bertanggung jawab Atas pengurusan perseroan dan pengurusan Tersebut wajib dilaksanakan oleh setiap Anggota direksi secara baik dan penuh tanggung jawabnya Permasalahan pertanggung jawaban Pemegang saham tersebut pada mulanya Merupakan masalah yang kontroversial Bahwa karena ada yang berpendapat Bahwa tanggung jawab pemegang saham dalam PT Tidak boleh melebihi dari nilai saham yang diambilnya Sesuai dengan pengertian perseroan terbatas Atau terbatasnya itu adalah Pengurusan jawab pada saham yang dimasukkan dalam PT Nah persoalan yang timbul Apakah prinsip pertanggung jawaban terbatas itu Berlaku secara absolut atau mutlak Bahkan dalam situasi tertentu Di mana perseroan sebenarnya Hanya merupakan alter eho Ya dari para pemegang sahamnya Sehingga perseroan itu dipakai sebagai Kedok usaha pemegang saham Dalam membatasi resiko kerugian yang timbul Sebagai akibat keterlibatannya dalam perseroan Baik untuk kepentingan pribadinya Maupun untuk alasan lain Dalam hal ini dimenukan keberanian Untuk memberikan kesimbangan Dari dalam penerapan prinsip tanggung jawab terbatas Pada pemegang saham di dalam perseroan terbatas Pertanggung jawaban terbatas tersebut Tidaklah bersifat mutlak Dalam keadaan tertentu Tanggung jawab dalam perseroan terbatas itu Tidak berlaku karena ada pengecualian Yang tadi saya katakan Akan berlaku Asus piercing the corporate field Sebagaimana dalam bahasa Indonesia kita sebut Dengan menyingkat tabir perseroan Atau membuka cadar perseroan Secara sederhana dapat dikatakan Bahwa tanggung jawab terbatas Pugang saham termasuk di dalamnya Direksi dan komisaris Atau pengurus perseroan Dapat menjadi tidak terbatas Dalam hal-hal tertentu Itu yang dimaksud dengan piercing the corporate field Atau azas yang dinyatakan dalam Undang-undang nomor 40 tahun 2007 Tentang perseroan terbatas Akan tetapi kita lihat Di dalam pasal 3 ayat 1 tadi Dikatakan semua bersifat terbatas Ya baik memegang saham Direksi maupun komisaris Tetapi pasal 3 ayat 2 undang-undang 40 tahun 2007 itu Tidak demikian Di dalam pasal 3 ayat 2 Undang-undang nomor 40 tahun 2007 itu menyatakan Bahwa ketentuan sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat 1 Akan tidak berlaku Apabila Satu Persyaratan perseroan Sebagai badan hukum Belum atau tidak terkenal Ini wajar Bila mungkin belum disahkan oleh Menterian Hukum dan HAM Maka dia belum bisa dikatakan sebagai Badan hukum yang sah Kedua Apabila pemegang saham yang bersabutan Baik secara langsung Maupun tidak langsung Dengan intikat buruk Memanfaatkan perseroan semata-mata Untuk kepentingan pribadi Ketiga Pasal 3 ayat 2 Mengatakan Pasal 3 ayat 1 Tidak berlaku Apabila pemegang saham yang bersabutan Terlibat dalam perbuatan Meluang hukum Yang dilakukan oleh perseroan Atau Pemegang saham yang bersabutan Baik langsung maupun tidak langsung Secara meluang hukum Menggunakan kekayaan perseroan Yang mengakibatkan kekayaan perseroan Itu menjadi tidak cukup Untuk melunasi utang perseroan Nah ini Kalau dilihat dari Ayat 1 Ayat 2 Ayat 3 Ayat 4 Ini bukan hanya Diperlukan untuk Atau diberikan kepada Pemegang saham Tetapi juga Kepada direksi Dan kepada Komisaris Nah Apa contohnya Kasus Dalam pasal 3 ayat 2 Kasus Bang Senturi Dimana ownernya Si Robert Antul Tantular itu sudah dilakukan Sudah dibuktikan Bahwa dia adalah Melakukan perbuatan yang lalai Sehingga dia sepertanggung jawab Sampai ke harta kekayaan pribadi Sehingga negara Sudah mengambil Atau menyita Asetnya Sampai kekayaan pribadi Dari Robert Antulat Ini sudah pernah Dilakukan oleh Di Indonesia Yang paling terkenal Yaitu kasus Bang Senturi Nah dengan demikian Terlihat Bahwa di dalam Hal-hal tertentu Tidak tertutup Kemungkinan Hapus Setanggung jawab terbatas Dari para pemegang saham Maupun dari Para direksi Maupun Komisaris Atau pengurus Dari perseruan terbatas tersebut Kemudian Dalam hubungan dengan Pasal 3 Ayat 2 Butir 2 tersebut Di atas Dipertanyakan Mengenai status Hukum perseruan Perseruan baru Memperoleh status Badan hukum Apalagi tangan terbitkannya Keputusan Menteri Mengenai pengesahan Badan hukum perseruan Seperti yang saya sebutkan tadi Bahwa Perseruan terbatas Dapat dikatakan sah Sebagai badan hukum Apabila Telah disahkan oleh Kementerian hukum Dan HAM Selanjutnya Kita Lihat Selanjutnya Anggota direksi Tidak dapat Dipertanggungjawabkan Atas kerugian Ini kebalikan Dari Pasal 3 Ayat 2 A Kerugian itu Bukan karena Kesalahan Dari Atau kelalayan Direksi Kedua Telah melakukan pengurusan Dengan itikat baik Dan kehati-hatian Untuk kepentingan Dan sesuai dengan Maksud dan tujuan Perseruan Tidak mempunyai Benturan kepentingan Baik langsung Maupun tidak langsung Yang mengakibatkan Tinggulnya Kerugian Dari perseruan Dan yang keempat Telah mengambil Tindakan untuk Mencegah Tibunya Atau Keberlanjutannya Kerugian Dari perseruan Ini diatur dalam Pasal 97 Ayat 5 Untuk Undang 40 tahun 2007 Tentang Perseruan Terbatas Kalau Untuk secara Kerugian Nanti akan Ada slide Yang Anda Saudara Bisa baca Bagaimana Pertanggungjawaban Terbatas Dan tidak terbatas Dari Direksi Dan Komisaris Dapat Dapat disimpulkan Bahwa Sebelum Memperoleh Pengesan Dari Kementerian Hukum Dan Ham Maka Tanggungjawab Pemegang saham Maupun Direksi Tan Anggota Komisaris Dan Komisaris Tidak Menjadi Terbatas Tanggungjawab Anggota Direksi Pada dasarnya Dilanasi oleh Dua prinsip Penting Yaitu Pertama Prinsip Yang lahir Karena tugas Dan Perudukan Yang dipercayakan Kepadanya Oleh Perseruan Atau Verducering Duty Dan Prinsip Yang merujuk Pada Kemampuan Serta Kehati-hatian Tindakan Direksi Atau Yang disebut Dengan Duty Of Skill And Care Nah Ini Prinsip Yang berlaku Kepada Pertanggungjawaban Dari Direksi Perseruan Terbatas Dari Prinsip Kedua Itu Menuntut Direksi Untuk Bertindak Secara Hati-hati Dan Disertai Dengan Intikat Baik Untuk Kepentingan Dan Tujuan Perseruan Pelanggaran Terhadapnya Tentu Akan Membawa Konsekuensi Yang Berat Bagi Anggota Direksi Karena Mereka Dapat Dimintai Pertanggungjawaban Secara Libadi Penerapan Prinsip Dari Piercing The Corporate Fail Sebenarnya Bukanlah Hal Yang Sederhana Karena Akan Memerlukan Pembuktian Yang Benar-benar Jelas Dalam Kasus-kasus Tertentu Akan Menjadi Tidaklah Mudah Sebagaimana Tergambarkan Dari Pendapat Al-Hukum Australia Yang Mengatakan Nah Ini Menunjukkan Bahwa Tidak Gampang Untuk Menentukan Ini Adalah Kasus Dari Piercing The Corporate Fail Demikian Materi Yang Saya Sampaikan Semoga Bermanfaat Dan Dapat Dimengerti Oleh Para Mahasiswa Dan Saya Ucapkan Wabilahi Taufiq Walidaya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh